Dewi Maut, Jilid 17. Muka Yalima menjadi merah sekali akan tetapi karena dia sudah bertekad untuk mencari Bun Ho, maka dengan suara lancar namun agak kaku, dia lalu menceritakan tentang keadaan dirinya, betapa dia dengan Bun Ho sudah saling mencinta, betapa Bun Ho menolong dia ketika dia hendak diserahkan kepada pangeran dilasa oleh ayahnya dan betapa sesudah Bun Ho pulang, kembali dia hendak dipaksa ayahnya untuk menjadi selir pangeran dilasa. Maka dia lalu minggat dan ditolong oleh Godi Sien Kou, betapa kemudian dia hampir diperkosa oleh orang jahat dan ditolong oleh En Hong. Demikianlah, Loh Cian Kual, karena satu-satunya orang di dunia ini yang saya percaya dan saya cintai Allah Hong Koko seorang, maka saya berusaha untuk menemuinya dan untuk menghambalkan diri selama hidup saya kepadanya, Akhirnya ya lima menutup ceritanya dengan kata-kata yang diucapkan dengan suara penuh harapan ini. Siya diaoleng mengerutkan alisnya, hatinya amat kecewa dan tidak senang sama sekali mendengar semua itu. Tidak jadi bermantukan ya pinhang tak apa-apa baginya, bahkan menyaksikan sikap nona itu dia pun tidak suli lagi untuk mengambilnya sebagai mantu, Akan tetapi kalau putranya harus berjodoh dengan gadis Tibet ini, tanpa campur tangan dia dan suaminya, sungguh dia merasa terhina dan tidak setuju. Akan tetapi, Tia Keng Hang yang bijaksana melihat betapa ya lima benar-benar setia dan mencinta Bun Hou, sungguh pun gadis itu masih terlampau muda dan dia sendiri bukan berarti suka mempunyai mantu gadis Tibet ini. Akan tetapi untuk menyudahi urusan yang bisa menimbulkan keruatan dengan inhang yang sikapnya amat keras itu, dia berkata kepada inhang, Nona ya pinhang, urusan jodoh adalah urusan pribadi keluarga kami. Hubungan antara kami dengan nona hanyalah mengenai jodoh antara nona dan putra kami. Karena jelas bahwa nona tidak menerima ikatan jodoh itu, maka mulai saat ini rencana perjodohan itu kita batalkan saja. Adapun mengenai jodoh putra kami selanjutnya, tidak ada orang lain yang boleh mengaturnya. Harap saja engkau maklum akan hal ini suara Tia Keng Hang ketika mengatakan kalimat terakhir itu bernada keras dan sejenak biadanya pinhang saling beradu pandang mata. Akhirnya inhang menundukkan matanya, tidak tahan menghadapi sinar mati yang tajam dan penuhi bawah itu dan dia berkata, Saya tidak hendak mencampuri perjodohan orang lain, akan tetapi bagaimana dengan adik ya lima ini? Sebagai sesama wanita saya harus memperhatikan nasib dirinya yang terluntah-luntah karena mencari putra lociampul. Itu pun adalah urusan kami sendiri. Sebagai sahabat putra kami tentu saja ya lima kami terima sebagai tamu dan biarlah dia menunggu di sini sampai putra kami pulang. Saya ulangi lagi, hal jodoh di antara mereka adalah urusan kami sekeluarga sendiri. Ya pinhang mengerutkan alisnya, akan tetapi dia maklum bahwa kalau dia bersikeras, berarti dialah yang tidak benar, maka dia hanya mengangguk pendek dan berkata, Baik, saya akan pergi sekarang. Saya percaya bahwa adik ya lima berada di tangan keluarga baik-baik. Akan tetapi kelak saya pasti akan menyelidiki tentang nasibnya di sini. Selamat tinggal dan maafkan saya, lociampual, sesudah berkata demikian, ya pinhang segera membalikan tubuhnya pergi dari situ dengan sikap angkuh. Setan dengan pedang terhunus Giyokeng hendak mengejar. Juga siai biaoleng memandang dengan kemarahan meluap. Memang bocah itu kurang ajar benar. Akan tetapi Chia Keng Hang meloncat dan menghadang mereka. Ingat, dia adalah putri mendiang Yak Chong San dan Gui Yan Chu, dan sikapnya seperti itu bukanlah pembawaan wataknya. Tidak mungkin keturunan mereka berwatak demikian. Dia seperti itu tentulah karena gemblengan gurunya yang sejak kecil diikutinya. Sungguh kasihan dia. Ya lima yang melihat ini semua menjadi bingung. Dia merasa kehilangan saat ditinggalkan In Hang, akan tetapi dia pun tidak mau meninggalkan orang-orang tua yang dia tahu adalah ayah dan ibu Bun Ho itu. Enci In Hang adalah seorang yang amat baik budi. Dia telah melawan dan menentang Gobi Sien Ko dan teman-temannya yang jahat untuk menolong saya. Memang sikapnya dingin, akan tetapi hatinya terbuat dari emas. Ucapannya lima ini diterima oleh Chia Keng Hang dengan mengangguk-angguk, akan tetapi Sia Biao Weng dan Chia Gio Keng tidak setuju sungguh pun mereka hanya menyimpan rasa mendongkol dan tak senangnya di dalam hati saja. Ayah dan ibu, saya pun hendak mohon diri untuk pergi sekarang juga tiba-tiba Gio Keng berkata. Ayah dan ibunya terkejut, cepat menoleh dan memandang penuh selidik. Gengji, sudah kukatakan bahwa tidak perlu engkau melanjutkan permusuhanmu yang tidak ada artinya itu terhadap In Hang. Dia marah kepada Bun Ho karena mendengar bahwa Bun Ho sudah mencinta gadis lain. Hal itu adalah lumrah ayahnya menegur, menyangka bahwa puterinya hendak mengejar In Hang, padahal dia tahu benar bahwa puterinya itu sama sekali bukan lawan In Hang yang dia tahu amat lihai. Tidak, ayah. Aku bukan hendak mengejar dan memusuhi In Hang, tetapi aku ingin pergi melakukan penyelidikan dan berusaha menangkap pembunuh istri Kun Leong. Sebelum pembunuhnya tertangkap, hatiku takkan merasa lega dan hidupku selalu akan menderita batin. Seakan-akan roh suamiku mendesak kepadaku untuk mencari pembunuh itu, ayah dan ibu. Maka, boleh atau tidak, aku harus pergi mencari pembunuh Hang Ing, karena hanya dengan tertangkapnya pembunuh itulah maka nama keluarga kita akan tercuci dari noda. Siai Biaweng memegang lengan puterinya sambil terisak. Engkau benar, anakku, dan andai kata ayahmu memperbolahkan, aku akan menemanimu. Tidak. Biarkan dia pergi sendiri. Dan aku pun setuju dengan tekatmu itu, Kenji. Bahkan aku bangga dengan keputusanmu itu, karena engkau pun turut bertanggung jawab atas kematian Hang Ing. Aku hanya titip-titip anak-anakku, ibu. Kedua orang wanita itu saling berpelukan. Jangan khawatir, anakku. Aku akan menjaga cucu-cucuku, kata Siai Biaweng. Kenji, niatmu itu baik sekali. Akan tetapi ingatlah baik-baik akan pesanku ini. Suamimu sudah mati dan tidak ada orang lain yang membunuhnya. Kun Leong dan Kok Beng lama hanya menuntut keadilan dan sama sekali tidak memaksa suamimu membunuh diri. Oleh karena itu, kalau engkau kelak menaruh dendam dan memusuhi mereka, hal itu berarti bahwa engkau sudah menanam bibit permusuhan yang akan mendatangkan akibat yang panjang. Aku mengerti, ayah. Danin Hang, dia pun bukan musuhmu. Dia bersikap marah-marah kepada Bun Hou karena menganggap Bun Hou menyianyakan Yalima dan mempermainkannya. Tidak ada permusuhan pribadi antara dia dan kita. Jangan engkau memusuhi dia pula. Agak berat kini Giyokeng menjawab, akan tetapi akhirnya keluar juga dari bibirnya. Baik, ayah. Maka berangkatlah Giyokeng di antar tangis ibunya yang merasa kasihan sekali kepada puterinya itu. Akan tetapi kepergian Giyokeng memang perlu dan penting sekali, bukan hanya untuk menebus kesalahan tindakannya akan tetapi juga untuk mencuci bersih noda yang mengotori keharuman nama keluarga mereka. Tak lama, hanya dua hari setelah Giyokeng pergi, muncul Hang Kahi Ho Atsu, guru dari Likong Tek di Chinling Pai. Kakek yang biasanya gembira dan jenaka ini telah mengunjungi muridnya di Sin Yang, akan tetapi mendengar dari para tetangga bahwa semua keluarga pergi ke Chinling Pai, maka dia cepat menyusul ke Chinling Pai. Dapat dibayangkan betapa kaget dan duka hatinya ketika dia mendengar akan kematian muridnya. Kakek yang usianya sudah 73 tahun ini menjatuhkan diri di atas kursi, mukanya pucat dan seperti kehilangan semangatnya pada saat dia mendengarkan penuturan Chia Keng Hang yang menceritakan semua dengan sejelas-jelasnya sehingga mengakibatkan Likong Tek membunuh diri untuk mewakili istrinya yang disangka telah membunuh orang itu. Namun, sebagai seorang ahli kebatinan yang bertingkat tinggi, akhirnya kakek ini menarik napas panjang dan menggoyangkan pundak. Airah, begitulah hidup manusia. Ribut-ribut dikala masih hidup, kalau sudah mati habislah semuanya. Kematian datang tanpa disangka-sangka, ah, keadaanmu jauh lebih hebat daripada penderitaan batinku mendengar kematian muridku yang seperti anakku sendiri, Chia Tai Hiap. Baru saja delapan orang muridmu tewas, pusaka dicuri orang, kini puterimu kehilangan suami secara menyedihkan. Ah, di mana adanya cucu-cucuku? Ketika Li Seng dan Li Chiausi yang diberitahu datang berlarian lalu menangis sambil memeluk kakek yang telah mereka kenal baik dan yang mereka sayang. Karena Hang Kahi Hoatsu juga sering sekali mengunjungi mereka, amat menyayang mereka dan kakek yang lucu ini pandai menghibur mereka. Tak dapat kakek itu menahan keharuan hatinya dan air matanya bertitik di atas kedua pipinya yang penuh keriput. Beberapa hari kemudian, Hang Kahi Hoatsu minta dengan sangat kepada Chia Keng Hang supaya diperkenankan membawa Li Seng bersamanya kembali ke sini yang menempat di rumah muridnya itu sampai Gio Keng kembali. Dia merasa kesunyian setelah muridnya meninggal dan menantunya pergi, padahal kakek yang suka merantau ini menganggap rumah muridnya di sini yang sebagai tempat peristirahatan terakhir pada hari tuanya. Dia ingin ditemani oleh cucunya yang disayangnya itu. Chia Keng Hang maklum akan penderitaan kakek itu. Setelah bersepakat dengan istrinya dan melihat betapa Li Seng juga suka ikut bersama kakek itu, maka mereka menyetujui dan berangkatlah Hang Kahi Hoatsu bersama Li Seng kembali ke sini yang suasana berkabung masih meliputi Chien Ling Pai. Sejak terjadi peristiwa yang bertubi-tubi menimpa keluarganya itu, Chia Keng Hang lebih sering berada di dalam kamarnya untuk bersemedi. Kalau dia teringat akan nasib yang menimpa suami istri Yap Chong San dan Gui Yan Chu, dua orang yang paling dikasihinya di samping istri dan anak-anaknya sendiri, dia merasa terharu dan kasihan sekali. Peristiwa-peristiwa menyedihkan menimpa suami istri itu, kemudian mereka berdua itu terbunuh musuh-musuh di waktu usia mereka masih muda. Dan sekarang putera mereka juga mengalami nasib yang buruk, kematian istrinya yang tercinta secara tidak wajar karena terbunuh orang dengan menggelap, dan putri mereka berubah menjadi seorang darah yang walaupun berkepandaian sangat tinggi akan tetapi wataknya dingin dan menyeramkan. Sia Biao Leng juga mengalami pukulan batin yang berat, akan tetapi berkat adanya cucunya, Li Chiausi, dia memperoleh hiburan dan setiap hari dia tidak pernah terpisah dari cucunya ini yang digembelengnya sendiri dengan ilmu-ilmu bun, tulis, dan bu, silat. Chin Ling Pai berada dalam keadaan prihatin. Kota Ki Yang Si bukan hanya terkenal karena kota itu cukup ramai dengan perdagangan, akan tetapi terutama sekali terkenal karena kota itu merupakan kota tempat hiburan. Ingin mencari wanita-wanita pelacur yang terkenal paling cantik serta pandai melayani kaum pria, golongan paling rendah hingga paling tinggi? Ki Yang Si tempatnya. Hendak mengadu peruntungan dengan perjudian sehingga dalam waktu semalam saja seorang jutawan bisa kehabisan seluruh uangnya dan sebaliknya seorang biasa mungkin saja, walaupun agak langka, mendadak menjadi jutawan? Di Ki Yang Si pula tempatnya, teraktak-teraktak tak terdengar suara berirama yang ditimbulkan dari dua potong bambu yang dijepit di antara jari-jari tangan. Seorang seniman jalanan sedang menceritakan keadaan kotanya yang tercinta itu dengan sajak-sajak sederhana yang dinyanyikan dengan suara serak dan iramanya dituntun oleh suara tadi, bernyanyi-nyanyi di depan toko-toko dan warung-warung sambil mengharapkan sedekah orang. Penyanyi-nyanyi jalanan seperti ini kadang-kadang bisa menggambarkan keadaan kota Ki Yang Si dengan hidup sekali, bahkan tidak jarang di antara mereka yang memasukkan di dalam nyanyiannya itu cerita-cerita sensasi dan gosip tentang orang-orang tertentu di dalam kota itu. Sehingga banyak juga orang yang berminat mendengarkan mereka untuk sekedar mengetahui berita apa yang sedang hangat dan yang dapat memancing ketawa sinis mereka hanya dengan mengeluarkan sepotong uang kecil. Pada malam hari itu, seorang pemuda yang berpakaian sederhana dan berwajah tampan berjalan-jalan menyusuri jalan raya yang dipenuhi orang-orang yang berjalan hilir mudik di kedua tepi jalan, di mana toko-toko berjajar penuh dengan segala jenis barang dagangan. Sinar-sinar penerangan berpencaran keluar dari toko-toko itu sehingga suasana menjadi meriah dan semua orang yang lalu-lalang itu rata-rata berwajah gembira. Sudah beberapa pekan lamanya pemuda itu yang bukan lain adalah Chia Bun Hou, pergi meninggalkan Chin Ling San dan pada sore hari itu sampailah di adik kota Tiang Si dalam penyelidikannya hendak mencari musuh-musuh besar Chin Ling Pai, yaitu lima bayangan dewa yang hanya diak ketahui nama-nama serta julukan mereka akan tetapi sama sekali tidak diketahuinya di mana tempat tinggal mereka itu. Setiap tokoh Keng Hou yang ditanyai, tidak ada yang tahu dan agaknya mereka itu seperti takut-takut membicarakan tentang mereka, sehingga Bun Hou menduga bahwa andai kata ada yang mengetahui tempat tinggal mereka pun, agaknya dia itu tidak akan berani menceritakan kepadanya. Maka pemuda itu lalu mengambil keputusan untuk menyelidiki dengan Caroline, yaitu dia akan mendekati kaum sesat dan akan masuk sebagai anggota kaum sesat sehingga dia akan dianggap orang dalam dan tentu akan lebih mudah untuk menyelidiki mereka. Tiba-tiba Bun Hou tertarik oleh seorang laki-laki setengah tua yang bernyanyi-nyanyi di depan toko besar di mana banyak berkerumun orang-orang yang mendengarkan nyanyian yang diiringi suara berketraknya bambu-bambu di antara jari-jari tangan orang itu. Bun Hou segera mendekati dan ikut pula mendengarkan suara orang ini cukup merdu dan kata-kata yang keluar dari mulutnya lancar dan jelas sehingga menarik perhatian banyak orang. Seperti para penyanyi jalanan lainnya, orang ini pun menggambarkan keadaan kota Kiyangsi, akan tetapi kata-katanya agak berbeda dengan para penyanyi-penyanyi lainnya yang hanya menghafal sehingga syair yang terus diulang-ulang itu tidak menarik lagi. Orang ini agaknya lain. Dia pandai mencari kata-kata sendiri yang selalu berubah-ubah, jadi bukan hafalan. Trak tak, trak tak, trak tak tak. Kiyangsi kota tersayang hidup malam dan siang Kiyangsi di waktu siang orang-orang berdagang saling catut dan kempelang bahkan di waktu malam berdagang kesenangan Kiyangsi sebagai sorga juga mirip neraka pusat suka dan duka panggung tangis dan tawa. Bun Ho tersenyum mendengar syair sederhana yang dinyanyikan orang itu. Dia pun melemparkan sekeping uang tembaga ke dalam topi yang ditelentangkan di atas tanah seperti yang dilakukan oleh para penonton lainnya. Penyanyi ini bernyanyi terus, kini lebih bersemangat. Syairnya lebih bebas, tidak lagi merupakan baris-baris dari tujuh suku kata untuk mengimbangi bunyi iringan suara bambu yang tujuh kali, melainkan kini merupakan syair dan nyanyian bebas yang seperti kata-kata berirama, kadang-kadang diseling suara berketerapnya bambu-bambu di jari tangannya. Istri Anda di rumah cerwet dan marah jangan khawatir, pergilah kepada rumah merah terpencil di belakang kuil, disana keling dan senyum manis dijual murah, besok pagi cuman mesra mengiring, Anda pulang dengan saku dan tulang punggung kering. Semua orang tertawa mendengar kata-kata yang lucu ini. Bun Ho sendiri belum dapat menangkap dengan jelas arti dari nyanyian itu, dan kalaupun dia ikut tersenyum adalah karena dia mendengar dan melihat orang-orang lain tertawa. Memang suasana di tempat itu sangat mengembirakan. Bun Ho memandang ke kanan-kiri. Dia ingin mencari tempat penginapan dan dia tahu bahwa rumah merah terpencil di belakang kuil, rumah ciaw mama itu, di mana keling dan senyum manis dijual murah, pasti bukanlah merupakan rumah yang dibutuhkan untuk bermalam di malam itu. Akan tetapi sebelum dia meninggalkan tempat itu, dia mendengar lagi orang itu melanjutkan nyanyiannya. Anda ingin menjadi jutawan? Pergilah ke Hokpokan. Kalau bintang Anda terang dalam semalam Anda menjadi hartawan. Kalau bintang Anda gelap. Dalam semalam menjadi jembel kelaparan. Kembali semua orang tertawa. Kembali Bun Ho menaruh perhatian ketika penyanyi itu melanjutkan nyanyiannya sesudah tersenyum lebar, menyambut suara ketawa penonton dan pendengarnya. Akan tetapi hati-hati lah jangan main gila di Hokpokan. Salah-salah leher bisa putus di sambar sinar pedang setan belum lagi kalau ketawan oleh lima bayangan. Bun Ho terkejut sekali dan dia memandang penyanyi itu lebih teliti. Dia itu orang biasa saja dan kini setelah nyanyiannya habis, dia mengumpulkan kepingan uang tembaga dan berjalan meninggalkan tempat itu, agaknya untuk bernyanyi di lain tempat lagi. Tuako, perlahan dulu, Bun Ho menegurnya dari belakang. Orang itu segera berhenti dan membalikan tubuhnya, memandang penuh keheranan dan keraguan. Akan tetapi karena yang menegurnya itu hanya seorang pemuda berpakaian biasa dan sederhana, hatinya lega dan dia bertanya apa yang dikehendaki oleh pemuda itu. Tuako, aku tadi mendengar nyanyianmu yang amat indah dan aku ingin mengundangmu minum arak sambil mengobrol. Ahaha, Hiante, engkau terlalu memuji. Aku hanya seorang miskin yang... Jangan merendahkan diri, Tuako. Engkau seorang seniman. Aku? Seniman? Hahaha, jangan mengejek, Hiante. Marilah, Tuako. Ataukah engkau memandang rendah padaku sehingga menolak tawaran dan ajakanku? Ahaha, mana aku berani? Baiklah, dan terima kasih, Hiante. Mereka lalu memasuki sebuah kedai arak. Bun Ho memesan mie, daging, serta arak. Mereka makan minum dengan lahap dan setelah minum araknya dan mengelus perutnya, orang itu berkata, Ayuh, dasar perutku yang malam ini bernasib baik, bertemu dengan seorang dermawan seperti engkau, Hiante. Sekarang aku hendak bertanya secara sungguh-sungguh, apakah benar engkau menganggap aku seorang seniman, Hiante? Tentu saja. Mengapa tidak? Engkau seorang seniman dan kiraku tidak ada seorang yang akan dapat membantah kenyataan ini, kata Bun Ho, bersungguh-sungguh pula karena dia memang bukan berpura-pura atau menjilat. Ahaha, kalau saja semua orang mau berpendapat seperti engkau, alangkah menghiburnya pendapat itu. Akan tetapi, orang muda, tidak banyak yang sudi menganggap aku seorang seniman. Apalagi mereka yang duduk di tempat tinggi, mereka yang menganggap diri mereka kaum cendokiawan, kaum sasrawan, dan para sarjana dan siutsai. Mereka itu memandang rendah orang-orang macam kami, bahkan menganggap kami merusak seni, menganggap kami seniman kampungan, picisan dan rendah, yang katanya hanya menjual kesenian belaka, seorang pengemis yang mencari sesuai nasi dengan menjual suara. Itu hanya pendapat orang-orang yang kepalanya besar akan tetapi berisi angin kosong belaka, orang-orang yang menganggap diri sendiri sebagai sepandai-pandainya orang dan sebersih-bersihnya orang. Orang-orang macam inilah yang sangat berbahaya, mereka ini adalah orang-orang sombong yang tinggi hati, dan tidak ada yang lebih bodoh daripada mereka yang menganggap dirinya sendiri pandai. Tidak ada orang yang lebih kotor daripada mereka yang menganggap dirinya sendiri bersih. Hayaa! Sungguh baru sekarang aku mendengar pendapat seperti engkau ini, Hyante. Aku hanya penyanyi yang menjual suara. Apa salahnya dengan seorang seniman yang mendapatkan nafkah hidupnya dari karya seninya? Seniman pun manusia biasa yang memerlukan makanan, pakaian dan rumah. Hyante, jika begitu pendapatmu, bagaimu apakah artinya kesenian? Apakah kesenian itu? Karya seni adalah suatu karya yang mengandung keindahan keadaan dan macamnya tidak bisa ditentukan oleh manusia, segi-segi keindahannya pun tidak bisa ditentukan dan digariskan, karena kalau sudah digariskan itu bukan seni lagi namanya. Kalau sifat karya seni ditentukan, maka yang menentukan itu ialah orang-orang yang memiliki kecondongan suka atau tidak suka dan memang penilaian tergantung sepenuhnya kepada rasa suka dan tidak suka itu. Alam merupakan seniman yang maha besar dan satu di antara karya seninya adalah hujan. Apakah semua orang menyukai hujan atau membencinya? Belum tentu. Tergantung dari untung rugi yang diakibatkan oleh hujan itu bukan? Nah, karya seni pun demikian. Yang jelas, jika sesuatu mengandung keindahan yang dapat dinikmati oleh segolongan orang, itulah seni. Nyanyianmu tadi banyak yang menikmatinya dan bagi yang menikmatinya tentulah dianggap baik, akan tetapi bagi orang lain mungkin saja dianggap bahukan seni bahkan merusak. Penyanyi itu bangkit berdiri lantas menjura kepada bun hou. Sungguh hebat. Terima kasih sekali, Hyante. Engkau masih begini muda akan tetapi pandanganmu mengandung keadilan besar dan sekaligus engkau sudah mengangkat aku dari dasar jurang di mana aku selalu merasa rendah diri dan hina. Kini, aku akan lebih berani lagi mengungkapkan segala keadaan dan kepincangan peri kehidupan manusia di kota Kiangsi, biarlah aku mewakili semua keadaan yang tidak adil itu dan akanku nyatakan dalam nyanyianku. Kau dengar saja nanti dia bersemangat sekali nampaknya. Akan tetapi apa kau tidak takut akan sinar pedang setan dan lima bayangan, tuaku bun hou kini mengarahkan percakapan kepada tujuan penyelidikannya. Heh, apa maksudmu orang itu bertanya? Bun hou tersenyum. Aku tak bermaksud apa-apa, hanya aku teringat tadi engkau juga menyebut-nyebut sinar pedang setan dan lima bayangan di dalam nyanyianmu. Bagian-bagian itu belum ku mengerti benar. Apa dan siapakah pedang setan di hok pokoan itu, tuaku? Hem, agaknya engkau bukan orang Kiangsi. Memang bukan. Aku baru saja memasuki Kiangsi, maka aku mengharapkan petunjuk darimu, tuaku. Jangan khawatir, Hyante. Aku lahir di sini dan aku mengenal semua keadaan di kota yang ku cinta ini. Kau boleh bertanya apa saja kepadaku. Aku kadang-kadang suka juga bermain judi, tuaku. Hanya untuk iseng-iseng saja, bukan ingin menjadi jutawan, apalagi menjadi jebel kelaparan seperti dalam nyanyianmu tadi. Orang itu tertawa. Aku ingin mencoba peruntungan di hok pokoan, akan tetapi aku ragu-ragu mendengar nyanyianmu mengenai sinar pedang setan dan lima bayangan. Harap kau menjelaskan kepadaku. Ahaha, itukah penyanyi itu menengok ke kanan-kiri, lalu berbisik, sebaiknya kita keluar dari sini dan bicara di jalan yang sunyi. Bun Hou mengangguk, membayar makanan dan mereka lalu berjalan keluar, menuju ke jalan yang sunyi dan meyimpang dari jalan raya itu. Pemilik hok pokoan adalah seorang bernama Liok San dan dia berjuluk Tiamu, setan pedang. Kabarnya dia berkepandaian tinggi sekali dan karena itu di tempat perjudiannya tidak ada yang berani bermain gila. Bahkan dahulu pernah ada tujuh orang penjahat yang hendak merampas banyak uang di pokoan, tempat perjudian, akan tetapi mereka semua roboh oleh pedang di tangan orang si Liok itu. Di Ki Yang Si, nama orang itu terkenal sekali, bahkan para pembesar bersahabat dengannya. Nah, karena itu maka ku singgung dalam nyanyian agar orang yang bermain judi di hok pokoan jangan bermain gila. Bun Hou mengangguk-angguk. Dan tentang lima bayangan itu dia bertanya sambil lalu seperti tidak menaruh perhatian khusus. Ah, kau tidak tahu, Hyante. Pada waktu itu, di dunia Kang Hou timbul kegemparan karena lima bayangan. Dewa. Lima bayangan dewa kau maksudkan. Oh orang itu memandang Bun Hou dengan metel, terbelalak. Kau, tahu. Bun Hou menggelengkan kepala. Aku hanya mendengar bahwa ada tokoh-tokoh besar muncul di dunia dan disebut lima bayangan dewa. Mengapakah sebut-sebut mereka di dalam nyanyianmu? Aku hanya sering mendengar bahwa Kiam Mo Liok San itu suka sekali memamerkan dan menyombongkan di luaran bahwa dia adalah sahabat dari lima bayangan dewa. Semua orang tidak percaya, termasuk pula aku. Maka untuk mengejek kesombongannya itu, aku membawa lima bayangan dalam nyanyianku. Bun Hou memandang tajam. Jadi engkau tidak tahu apa-apa tentang lima bayangan dewa. Orang itu menggeleng. Dan majikan Hokpo Koan, tempat perjudian mujur, itu bilang bahwa dia sahabat lima bayangan dewa. Orang itu mengangguk. Demikian yang dikatakan orang. Banyak terima kasih, tuaku. Nah, selamat malam dan jangan lupa bahwa engkau adalah seorang seni mantulan dan jangan pedulikan mereka yang mencembohkanmu. Anggap saja mereka itu anjing-anjing menggonggong. Akan tetapi mereka itu kaum sastrawan cabang atas, kaum cendekiawan. Jika begitu mereka itu pun hanya merupakan sekumpulan anjing-anjing bangsawan yang menggonggong belaka dan anjing apapun, gonggongannya tetap sama saja. Bun Hou berkata sambil membalikan tubuh dan pergi meninggalkan penyanyi itu. Dia langsung mencari keterangan mengenai tempat perjudian Hokpo Koan yang mudah saja diadapat dari orang yang berlalu lalang karena semua orang tahu belaka di mana adanya Hokpo Koan itu. Hokpo Koan adalah sebuah tempat judi terbesar di tiangsi. Kebetulan sekali tempat itu berada di dekat sebuah losmen, maka Bun Hou lalu menyewa sebuah kamar di losmen itu. Setelah mandi dan bertukar pakaian yang lebih bersih, pemuda ini langsung pergi ke Hokpo Koan dengan lagak seperti seorang pemuda beruang yang sudah biasa dengan perjudian. Tentu saja sebelumnya dia tidak pernah memasuki tempat judi, apalagi berjudi. Dua orang pelayan menyambutnya dengan senyum lebar dibuat-buat dan mempersilahkan Bun Hou masuk ke ruangan dalam. Dengan sikap dan lagak seorang kongcu, Bun Hou mengangguk dan memasuki ruangan judi yang dipasangi lampu penerangan yang besar dan banyak itu sehingga keadaan di situ seperti siang hari saja terangnya. Kebisingan di antara kelompok-kelompok tamu yang sedang berjudi itu memenuhi ruangan dan keringat mengalir di wajah-wajah yang penuh ketegangan. Bun Hou yang selama hidup baru pertama kali ini memasuki tempat seperti itu, dengan jelas dapat melihat keadaan yang tidak nampak oleh mati orang-orang yang sudah biasa berada di situ. Segala macam nafsu perasaan terbayang jelas pada wajah-wajah mereka yang berkumpul di meja-meja judi. Tawar yang kegembiraan melihat kemenangan sendiri dan kekalahan orang lain, kegelian hati yang kejam menyaksikan penderitaan orang lain, harapan-harapan besar yang sering terpancar dari mati mereka, Keputus asaan yang mulai menyelubungi wajah beberapa orang di antara mereka, kerling-kerling tajam mati yang membayangkan kecerdikan dan kelicikan, kehasan akan uang yang bertumpuk di meja, semua ini seolah-olah menampar mati dan hati Bun Hou. Kong Cu ingin bermain apa seorang pelayan atau tukang pukul bertanya manis ketika melihat Bun Hou yang baru masuk itu memandang ke kanan-kiri, tahu bahwa pemuda ini merupakan seorang tamu baru dan karenanya merupakan makanan lunak. Aku, mau melihat-lihat dulu, jawab Bun Hou dan dia menghampiri sebuah meja besar di mana diadakan permainan dadu. Biarpun selamanya Bun Hou belum pernah melihat perjudian dadu, akan tetapi karena amat mudah, maka baru melihat sebentar saja dia sudah mengerti. Bandar judinya adalah seorang pria pegawai pokokan itu yang bertubuh kurus dan berwajah kekuning-kuningan, matanya tajam dan liar mengerling ke sana-sini, kumisnya kecil panjang kelihatan seperti kumis palsu yang pemasangannya tidak rapi, kedua lengan bajunya digulung sampai ke siku sehingga tampak kedua lengannya yang hanya tulang terbungkus kulit dan jari jemari tangannya yang panjang dan cekatan. Bandar ini memegang sebuah mangkok dan di atas meja terdapat dua buah dadu. Setiap dadu yang persegi itu pada enam permukaannya ditulisi nomor satu sampai nomor enam. Di atas meja, bagian luar dan dekat dengan para tamu, terdapat lukisan petak-petak yang ada nomornya pula, yaitu nomor satu sampai dengan nomor dua belas. Ada pula dua petak di kanan-kiri, dibagi dua dan bertuliskan huruf-huruf ganjil dan genap. Hayo pasang, pasang, pasang si bandar kurus kering dan dua orang pembantunya di kanan-kiri yang bertugas menarik uang kemenangan dan membayar uang kekalahan, berteriak-teriak dengan gaya dan suara yang khas. Seolah-olah ada daya tarik terkandung dalam suara mereka yang agak serak itu. Bunhou melihat betapa belasan orang tamu yang merubung meja itu segera menaruh setumpuk uang di atas nomor pilihan masing-masing, ada yang sedikit akan tetapi ada pula yang banyak. Sesudah semua orang meletakkan uang taruhan mereka, si bandar kurus berteriak nyaring. Pemasangan berhenti, dadu diputar. Keratak-keratak-keratak. Dua buah dadu itu dimasukkan ke dalam mangkok, ditutup telapak tangan kiri kemudian dikocok sehingga mengeluarkan bunyi berkeratak, lalu dengan gerakan yang cekatan dan cepat sekali mangkok dibalikan dan ditaruh menelungkup di atas meja, dengan dua butir dadu di bawahnya. Boleh tambah pasangan dua orang pembantu bandar berteriak menantang. Sibuk orang-orang yang berjudi itu menambahkan sejumlah uang di atas tumpukan uang pasangan mereka. Berhenti semua, dadu dibuka. Bandar kurus berteriak dan tangan kanannya dengan jari-jari yang panjang itu membuka mangkok. Semua mata memandang ke arah meja di mana kini tampak dua butir dadu itu setelah mangkoknya dibuka. Yang sebutir memperlihatkan angka enam di atas dan yang kedua memperlihatkan angka satu. Tujuh menang, ganjil menang bandar berteriak. Terdengar banyak mulut mengeluh dan muka-muka berkeringat dan muram ketika mati mereka melihat dua orang pembantu bandar menarik semua uang pasangan yang berada di atas nomor lain, kecuali yang berada di atas nomor tujuh dan kotak ganjil. Akan tetapi Bun Ho melihat bahwa yang menang hanya taruhan kecil saja dan biarpun kepada yang menang itu pembayaran bandar membayar enam kali lipat, akan tetapi jelas bahwa kemenangannya sekali tarik itu besar sekali. Juga yang menang dalam bertaruh angka ganjil hanya mendapat jumlah kemenangan yang sama dengan taruhannya. Akan tetapi semua ini tidak begitu menarik hati Bun Ho yang sangat mengherankan, mengagetkan dan juga memarahkan hatinya adalah ketika tadi dia melihat kerusi kurus itu membuka mangkok. Mangkok dibuka cepat sekali, akan tetapi dalam keadaan miring sehingga sebelum orang lain melihat letak dadu, si bandar lebih dulu melihatnya dan Bun Ho yang menaruh tangannya di atas meja merasa ada getaran aneh pada permukaan meja itu dan matanya yang berpenglihatan tajam itu dapat melihat sebutir di antara dadu itu bergerak membalik, dari angka 4 menjadi angka 1. Apabila tidak terjadi keandahan itu, tentu dadu itu menunjukkan adalah angka 6 dan 4, berarti yang menang adalah angka 10 dan angka genap. Dia melihat betapa tadi pemasang angka 10 paling banyak, dan yang berpasang pada genap jauh lebih banyak daripada yang berpasang pada ganjil. Biarpun Bun Ho belum pernah berjudi, namun kecerdasannya membuat dia mengerti bahwa bandar itu sudah berlaku curang dengan mempergunakan tenaga luakang yang digetarkan lewat permukaan meja untuk membalik-balik dadu agar keluar nomor seperti yang dikehendakinya. Kini para pembantu bandar telah berteriak-teriak lagi, menganjurkan para tamu supaya menaruh pasangan mereka. Ada suatu keanahan di dalam perjudian dan bagi yang mempunyai kepercayaan tahiul bahwa di tempat seperti itu terdapat setannya. Karena itu maka pihak bandar judi selalu memasang lupa, bukan hanya untuk menimbulkan suasana sedap di ruangan itu, akan tetapi juga untuk menyenangkan setan-setan agar membantunya. Ada atau tidak adanya setan, bukanlah hal penting, akan tetapi yang jelas setan-setan di dalam diri sendiri yang bersimaharaja lelah di dalam perjudian. Mereka yang kalah menjadi semakin serakah karena ingin membalas kekalahan mereka, membayangkan bahwa satu kali saja taruhan mereka mengena dan mereka menerima pembayaran enam kali lipat, kekalahan mereka akan tertembus sama sekali atau sebagian. Sebaliknya, mereka yang tadi menarik kemenangan karena pasangan mereka mengena, merasa menyesal dan kecewa mengapa mereka tadi memasang hanya sedikit. Kemenangan sedikit itu tidak membuat mereka menjadi puas, sebaliknya mereka menjadi semakin serakah, ingin memperoleh keuntungan atau kemenangan lebih banyak. Karena itu, kebanyakan dari mereka yang kegilaan judi ini, baik yang pada permulaannya menang atau kalah, sebagian besar berakhir dengan kantong kosong, tubuh lesu dan putus asa. Judi merupakan permainan yang dengan amat jelas menggambarkan watak masyarakat, watak manusia-manusia pembentuk masyarakat. Hanya satu sifat yang menonjol, yang dapat dilihat jelas dalam perjudian akan tetapi agak tersamar dan tersembunyi di dalam kehidupan sehari-hari, sungguhpun sifat yang tersembunyi itu bukan berarti lemah, yaitu sifat serakah, ingin memenuhi nafsu, keinginan. Seperti juga di dalam perjudian, kita hidup sehari-hari mengejar keinginan kita yang dapat saja berupa harta benda, kedudukan, nama besar, atau keinginan yang lebih tinggi lagi menurut pandangan kita, seperti misalnya kedamaian, ketenteraman, keabadian, mirwana atau sorga. Di dalam setiap pengejaran keinginan ini, kepuasan hanya berlaku sementara saja sebab makin dituruti, keinginan makin membesar dan meluas, makin haus sehingga apa yang diperoleh masih selalu kurang dan tidak mencukupi. Dan celakanya, di dalam kenyataan hidup ini, demi mengejar keinginan yang sebutannya diperhalus dan diperindah menjadi cita-cita atau ambisi dan sebagainya, demi mencapai apa yang diinginkan itu ketamen sikut-sikutan, jenggal-jenggalan dan gontok-gontokan antara manusia, antara bangsa, bahkan antara saudara sendiri. Kenyataan pahit ini hampir tidak tampak lagi, tapi bagi siapapun yang mau membuka matem melihat kenyataan, peristiwa menyedihkan itu terjadi setiap saat, setiap hari, di mana saja di seluruh bagian dunia ini, dan dekat sekali di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Bun Ho mengikuti semua gerak-gerik bandar kurus itu dengan penuh perhatian. Kini dia melihat bahwa para penjudi itu sebagian besar memasangkan uang mereka kepada angka 9 karena ada di antara mereka yang berbisik bahwa biasanya di meja ini, setelah keluar angka 7 lalu disusul angka 9. Tentu saja hal itu hanya merupakan kebetulan saja, namun di dunia ini memang banyak terjadi hal-hal yang kebetulan seperti itu. Sesudah semua orang menaruh pasangannya dan bandar menelungkupkan mangkok di atas meja, dan tidak ada lagi yang menambah pasangan, waktu ini tentu saja digunakan oleh bandar untuk meneliti nomor mana yang paling banyak dipasangi orang dan nomor mana yang sebaliknya. Maka dia tahu bahwa jika biji-biji dadu menunjukkan angka 9, berarti bandar akan menderita kekalahan yang tidak sedikit. Jadi baginya yang panting hanya menjaga agar jangan sampai keluar angka 9. Berhenti semua, dadu dibuka bandar itu seperti biasa berteriak dan cepat membuka mangkok. Dapat dibayangkan alangkah kagetnya bandar itu melihat bahwa ketika mangkok dibuka miring, dua dadu itu menunjukkan angka 4 dan 5. Akan tetapi tentu saja dia cepat menggetarkan tangan kirinya yang menekan meja sehingga permukaan meja tergetar dan dadu itu bergerak. Dia sudah merasa yakin bahwa sebutir di antara dadu-dadu itu tentu akan rebah miring dan memperlihatkan nomor lainnya sehingga jumlahnya bukan 9 lagi. Akan tetapi pada saat dia buka, jelas nampak bahwa nomor 2 butir dadu itu masih 5 dan 4, berjumlah 9, sama sekali tidak berubah. Sem, sem, 9 menang bandar berseru dengan suara gemetar dan kedua mata, terbelalak heran. Jelas bahwa dia tadi sudah menggetarkan tangannya, mempergunakan lewakang untuk membuat dadu itu rebah, tetapi sekali ini dadu-dadu itu membangkang. Dua orang pembantu bandar memandang kepada si bandar kurus dengan mata melotot, marah dan heran. Terpaksa mereka membayarkan kekalahan bandar kepada beberapa orang yang menerima kemenangan mereka dengan pandang mata berseri-seri dan muka kemarahan. Sejenak mereka yang menang itu lupa bahwa kemenangan mereka belum tentu berlangsung lama dan bahwa di antara mereka ada yang kalah jauh lebih banyak daripada yang mereka terima sekali ini. Kembali orang memasang. Kembali bandar mengocok dadu dan pada waktu dibuka, si bandar sengaja memperlambat gerakannya. Matanya yang terlatih melihat betapa getaran tenaga lewakangnya membuat sebutir dadu terguling, akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat dadu yang sudah roboh itu bangkit lagi dan memperlihatkan nomor semula. Biarpun sekali ini bandar tidak kalah banyak, namun hal itu membuat dia mengeluarkan keringat dingin dan matanya mulai memandang para tamu yang merubung meja. Sejenak pandangan matanya beradu dengan sinar mata bunho yang masih berdiri dengan tangan di atas meja dan menonton dengan asik. Akan tetapi si bandar kurus melihat pemuda ini biasa saja, bahkan tidak ikut menaruh pasangan maka kecurigaannya lenyap. Betapapun juga, karena dia mendapat kenyataan bahwa yang meletakkan tangannya di atas meja hanya pemuda itu, maka sekarang dia memperhatikan sekali. Dadu dibuka sekali ini bandar itu menekankan tangan kanan di atas meja sedangkan tangan kiri yang membuka mangok. Dia mengerahkan tenaga sekuatnya sambil mencuri lihat dua butir dadu yang menunjuk angka 1 dan 3. Nomor 4 merupakan nomor yang lebih banyak dipasangi orang, maka kini dia kembali mengerahkan lewekangnya. Akan tetapi kedua butir dadu ini sama sekali tak berkutik. Dia masih terus mengerahkan lewekang sambil memandang ke arah bunho, dan dia melihat pemuda itu tersenyum kepadanya, bahkan memberi tanda dengan memicinkan sebelah mata, ada pun tangan kiri pemuda itu menekan meja. Kini jelas terasa oleh si bandar betapa ada getaran bergelombang yang amat kuat datang dari arah pemuda itu dan tahulah dia siapa orangnya yang sedang main-main dengan dia. Mangkok dibuka dan tetap saja dua butir dadu itu menunjukkan angka 4. Bandar memberi isyarat kepada para tukang pukul yang berada di sekitar tempat itu. Meja judi yang istimewa ini, karena memberi kemenangan berturut-turut kepada banyak tamu, sekarang makin dirubung orang yang ingin pula merasakan kemenangan. Melihat isyarat bandar, 4 orang tukang pukul mendekati bunho. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai bentuk tubuh tinggi besar, dengan lengan baju tergulung sehingga nampak otot-otot lengan yang besar menggembung, wajah mereka seram dan mencerminkan kekejaman orang yang biasa mengandalkan kekuatan untuk memaksakan kehendak. Yang tidak ikut berjudi harap keluar bentak bandar kurus sambil menuding ke arah bunho. Orang muda, aku melihat engkau tidak pernah ikut bertaruh, maka engkau tidak boleh berada di sini. Bunho tersenyum tenang. Dia memang sedang memancing perhatian, maka dia lalu berkata, kenapa di luar tidak dipasang peringatan seperti itu? Memang aku datang ingin melihat-lihat dulu, mengapa disuruh keluar? Apakah kalian takut kalau aku melihat ada yang main curang? Mulut lancang, siapa yang main curang? Hayo lekas pergi dari sini, atau kau ingin kami memaksamu bentak salah seorang di antara empat tukang pukul itu? Melihat peristiwa ini, para tamu menjauhkan diri, takut terlibat. Wah, wah, apakah hok pokokan biasa memergunakan kekerasan seperti ini? Hendak kulihat, bagaimana kira kalian empat orang kasar hendak memaksaku keluar? Bunho mengejek dan menunjukkan lagak jagoan, seolah-olah dia telah biasa pula mengandalkan kepandainya untuk menghadapi tantangan, lagak seorang jagoan. Eh, si keparat, kau menantang bentak seorang di antara empat orang tukang pukul itu dan serentak mereka maju memegang kedua lengan serta kedua pundak Bunho, hendak diseretnya pemuda itu dan dilempar keluar. Akan tetapi, segera empat orang itu terkejut bukan main karena pemuda yang mereka pegang itu sedikit pun tidak berkutik dan meskipun mereka sudah mengerahkan tenaga sepenuhnya untuk menyeret dan menggusur, akan tetapi pemuda itu tidak dapat berkisar sedikit pun dari tempatnya, seolah-olah mereka berempat sedang berusaha menarik arca-arca dari baja yang amat berat dan kokoh. Empat orang itu adalah tukang-tukang pukul yang sudah biasa menggunakan kekerasan kepada orang-orang yang dianggap menantang tempat judi itu, mereka adalah kumpulan orang kasar yang hanya memiliki tenaga kasar akan tetapi pandangan mereka dangkal sehingga mereka tidak insyaf bahwa pemuda itu jelas mempunyai kepandainya yang jauh lebih tinggi daripada kekuatan mereka. Kau ingin mampus bentak seorang di antara mereka dan seperti diberi komando saja empat orang itu lalu bergerak menerjang dan memukul bun hou? Akan tetapi, kedua tangan pemuda ini bergerak cepat sekali dan semua orang di situ, termasuk si empat orang tukang pukul, tidak tahu bagaimana dapat terjadi, akan tetapi tahu-tahu empat orang itu terlempar dan terbanting ke atas lantai sambil mengadu-adu dan memegang lengan kanan dengan tangan kiri, tidak berani bangkit lagi karena lengan kanan mereka rasanya seperti remuk-remuk tulangnya. Melihat ini segera para tukang pukul yang lain mengepung bun hou, jumlah mereka ada belasan orang dan seorang bandar judi cepat masuk ke dalam untuk melaporkan hal ini kepada majikan mereka yang tinggal di rumah mewah terletak di belakang ruang judi itu. Bun hou tersenyum saat melihat dirinya dikurung oleh para tukang pukul, juga beberapa orang bandar judi yang tentu memiliki kekuatan lebih tinggi daripada tukang-tukang pukul kasar itu. Bahkan mereka semua sudah mencabut senjata, ada yang memegang golok, pedang, dan toya.